Salah satu lokasi yang terisolir akibat banjir di Bandung Selatan adalah desa Parunghalang, Kabupaten Bandung. Ketinggian air di beberapa tempat bahkan mencapai 2 meter lebih. Lokasi desa yang berdekatan dengan sungai Citarum membuat banjir di kawasan ini semakin parah. Untuk mengungsi dan beraktifitas sehari-hari, warga terpaksa mengandalkan perahu bantuan. Ketinggian air membuat distribusi bantuan sulit. Datang dari mana ini Pak? Sampai saat ini sih belum ada logistik baik dari pemerintahan atau apa. Kita belum terima kecuali perahu dan tenda mungkin dari pihak luar. Kalau untuk makanan, logistik dan lain sebagainya, kita belum sampai saat ini belum ada yang masuk. Dengan keterbatasan keperluan sehari-hari, warga di pengungsian terpaksa mengandalkan bekal yang sempat mereka bawa. Meskipun ketinggian air lebih dari 2 meter, upaya evakuasi warga dilakukan sesuai dengan kondisi wilayah yang terkena banjir. Kalau evakuasi paksa mungkin melihat skalanya mas ya. Kalau memang benar-benar itu membahayakan jiwa dan nyawa, tentu jalan itu akan kita tempuh. Tapi selama masih itu kurang membahayakan, ya kita tidak bisa memaksa juga. Karena mungkin mereka mempunyai alasan-alasan tertentu untuk bisa bertahan di rumahnya masing-masing. Banjir yang merendam wilayah Bandung Selatan telah membuat ribuan kepala keluarga mengungsi. Sebagian besar pengungsi kini membutuhkan bantuan makanan, obat-obatan, selimut, serta perlengkapan wanita dan bayi. Dari Bandung, Jawa Barat, Danang Kusuma, Anggada, TV One, mengabarkan. TV One di kawasan Bandung Selatan sejak pagi hingga siang tadi menunjukkan banjir yang masih merendam ribuan rumah warga di Kabupaten Bandung Selatan. 9 kecamatan terendam banjir sejak pekan lalu dan 3 kecamatan menjadi daerah terdampak paling parah akibat banjir. Kecamatan tersebut adalah Dayah Kolot, Bojong Soang, dan Bale Endah. Total kondisi ini diperparah dengan intensitas hujan yang masih tinggi sejak selasa malam. Sebagian warga masih bertahan di atap rumah mereka atau di lantai dua rumah mereka. Mereka enggan mengungsi karena khawatir dengan barang-barang berharga yang ditinggalkan.